Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan, Malaysia digemparkan dengan isu Hinah Sultan dan memperlekehkan Sultan Dimana dalam satu ucapan Menteri Besar Kedah Yang dapat dikaitkan dengan isu tersebut Akhirnya berita susulan selepas isu itu semakin hangat di media sosial Satu artikel Malaysia Kini Isu Sanusi, berdiam diri bukan lagi pilihan buat pas kata Saifuddin Berdasarkan perkembangan terkini Kata Saifuddin Nasution Ismail Orang ramai boleh memahami Bahawa isu dakwaan Muhammad Sanusi Terhadap Sultan Selangor adalah sangat serius Justeru kata Setiausaha Agung PKR itu Parti PN khususnya pas tidak ada pilihan Kecuali menyatakan pendirian mereka berhubung tindakan Sanusi Di selayang baru-baru ini Majlis Syurah Ulama Pas dan Jawatan Kuasa Pas Pusat Wajib segera membuat keputusan berhubung keceluparan dan kebiadaban Sanusi Terhadap Sultan Selangor Berdiam diri bukan lagi satu pilihan atau parti itu Dilihat bersetuju dengan penghinaan Sanusi Terhadap institusi Raja-Raja Melayu Katanya kepada Malaysia Kini Petang tadi selain lebih 30 laporan polis Dibuat pelbagai kumpulan Atau orang perseorangan Termasuk parti politik Dewan Diraja Selangor Turut merujuk Sanusi kepada pihak berkuasa Ia berkaitan ucapan Sanusi Dalam ceramah politiknya pada 11 Julai lalu Yang membandingkan pelantikan Menteri Besar di Kedah dan Selangor Antara lain Menteri Besar sementara Kedah itu berkata Hebatnya Sultan Kedah ni Bukan koman-koman Sultan Tara tu Hampah bayang Tengok Menteri Besar merujuk kepada Sanusi Sultan hebat macam tu Takkan pilih Menteri Besar Cokyah Lekeh macam Amir Amiruddin Syari Kata Saifuddin Desakan dan laporan kepada Polis Diraja Malaysia Yang dibuat Dewan Diraja Selangor itu Jelas mencerminkan Seriusnya perbuatan Sanusi Di mata pihak istana Dalam perkembangan berkaitan Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri Berkata PDRM Polis akan mengambil tindakan sewajarnya Terhadap Sanusi Selaras dengan Undang-Undang Negara Episode ini patut menjadi pengajaran kepada semua Bahawa perbezaan politik tetap ada batasnya Ia tidaklah boleh sehingga menghina sesama sendiri Apatah lagi institusi Raja-Raja Melayu Yang sangat dihormati kedudukan dan peranannya dalam negara kita Katanya Untuk rekod Mursyidul Am pas Hashim Jasin Dilaporkan media sudah memberi teguran kepada Sanusi Tuan-tuan dan perempuan adakah Sanusi bakal menerima tindakan undang-undang Setelah perkara ini mencerminkan bahawa Perkara ini amat serius Sehingga kan Dewan Diraja Selangor juga telah membuat laporan polis Kata Saifuddin Desakan dan laporan kepada PDRM Yang dibuat Dewan Diraja Selangor itu Jelas mencerminkan seriusnya perbuatan Sanusi di mata pihak istana Ini pasti satu isu yang menggembarkan Lebih-lebih lagi tidak lama lagi akan ada pilihan raya negeri Adakah ini akan memberikan impak yang negatif kepada PAS dan Perikatan Nasional sendiri Kita tunggu apa yang bakal diterima keputusan seterusnya Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Dalam satu artikel berita Ataupun sebuah blog daripada syahbuddin.com Syahbuddin kritis dan membina demi negara Dalam sebuah blog yang bertajuk Untuk elak turut jadi beban dalam pilihan raya negeri Ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi Berita sepenuhnya Sanusi oh Sanusi Apa nak jadi dengan Hangni Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Keda Sanusi Muhammad Nur sebagai pemimpin yang berani Hebat dan begitu menghiburkan ketika bercerama Ketika bercerama ada saja lawak jenaka dan mereka Yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga Tetapi Sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini Yang memperlekeh Sultan Selangor Dalam isu perlantikan Amiruddin Syahri Sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu Rata-ratanya kini mula mengembah fikiran mereka Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah suatu Kebiadapan yang melampau Apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Keda Yang didakwanya lebih hebat Yang tidak mungkin melantik pemimpin Cokya Seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor Sedangkan kuasa melantik Menteri Besar Adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku negeri Selain itu dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin Tak cukup inci atau pendek Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu Perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima Karena beliau adalah pemimpin negeri Dan tidak seharusnya begitu celupar Menghina bentuk tubuh seseorang Bila bercakap di depan halayak yang terbuka Sedarkah beliau Kalau mahu dikira tak cukup inci Siapa lebih tinggi antara Amiruddin Dengan Tuhan Ibrahim Tuhanman Timbalan Presiden PAS sendiri Kenapa juga Sanusi hanya menarik balik Kata-kata tak cukup inci Yang ditujukan kepada Amiruddin saja Tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap Sultan Selangor Dalam ceramah beliau itu Sekurang-kurangnya ada tiga kesalahan telah dilakukan oleh Sanusi Pertama Beliau secara terang-terang Telah menyentuh isu berkaitan tiga R Raja, Kaum, dan Agama Secara tidak bertanggung jawab Biadab dan Melampau Kedua, menghina fizikal individu lain secara terbuka dan sengaja Dan ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan Karena sama ada pendek, tinggi, hitam, putih Atau apa juga rupa bentuk seseorang itu Ia adalah ketentuan serta rahsia tentang kebesarannya Yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya Dengan tiga kesalahan tersebut Pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap Sanusi Kalau orang biasa didapati menghina Sultan atau Raja Mereka pasti akan didakwa di mahkamah Dan dalam kes Sanusi ini Pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi untuk bertindak Ini kerana sebagai pemimpin Perlekehannya terhadap Sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya Dan kebetulan PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos Berdasarkan perlakuan Sanusi yang memalukan Inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi Yang langsung tidak adab dan budi bahasa Kepada Tuhan, Raja serta sesama manusia Orang Kedah wajib berasa malu Daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu Dalam hal ini, jika PAS dan PN Mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan Langkah wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau Sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini PAS dan PN demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri Sebagai parti yang menjajah nama Islam Hendaklah berani menggugurkan Sanusi Dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya Syabudin Husin 13, bulan 7, 2023 Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.